oke teman-teman kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya kita langsung aja mulai pertama-tama teman-teman harus mempunyai aplikasi Google Chrome saya yakin semua teman-teman sudah pasti punya aplikasinya ya Oke kita langsung saja masuk ke aplikasi Google Chrome pastikan teman-teman ingat akun channel YouTube kalian ya Nah setelah itu teman-teman klik YouTube studio YouTube studio teman-teman klik YouTube studio atau studio YouTube.com nah ini channel aku udah masuk otomatis ya di YouTube studinya karena udah aku masukin dari dulu belum aku keluarin gitu jadinya biar pas ketika mau masuk atau mau mengganti sesuatu jadinya enak tinggal masuk aja nanya aku udah masuk dengan aku channel YouTube teman-teman Oke kita langsung saja klik yang ini ada tombolnya beberapa 1234567 teman-teman klik yang dari kedua dari atas ini yang ini yang konten Nah teman-teman klik yang konten maka dia tampilannya akan muncul seperti ini teman-teman pilih video yang teman-teman mau masukin video rekomendasi Nah aku pilih yang ini aja lah Nah setelah itu tampilannya akan seperti ini di pojok kanan atas ada tiga item seperti ini ada publik layar akhir kartu Nah teman-teman mau masukin rekomendasi maka teman-teman klik yang kartu ini Nah maka tampilannya seperti ini teman-teman Nah maka tampilannya seperti ini untuk penempatan video rekomendasi yang kita mau masukin teman-teman bisa bebas tempatannya dimana ini tinggal teman-teman geser aja ini nah ini bisa digeser ke menit keberapa nah ini itu video yang pertama aku masukin ke menit 40 10 detik ya eh 40 10 nah ini teman-teman klik video tinggal teman-teman pilih aja nih video yang mau dimasukin aku klik yang ini satu nah kalau teman-teman mau masukin video yang kedua yang ketiga caranya sama teman-teman tinggal digeser klik tanda icon plus ini nah Ayo ini teman-teman pilihannya ada tiga macam ya kalau teman-teman mau masukin video playlist ada channel nah jadi nanti di rekomendasinya itu jika-jika teman-teman masukin video makanya muncul rekomendasi videonya tersebut ini aku mau klik video ya nah udah terus geser lagi satu geser klik plus iconnya ini icon plus ini klik video lagi klik ini nah perlu teman-teman perhatikan untuk masukin yang ini terus geser caranya sama klik video ini saya geser lagi terus klik icon plus ini klik video klik ini nah perlu teman-teman perhatikan dan untuk video rekomendasi yang kita masukkan itu maksimalnya 5 video ya teman-teman jika lebih maka pihak YouTube tidak memperbolehkan secara otomatis tidak tidak diperbolehkan ya teman-teman nah jika tampilnya udah seperti ini ada ini ada lima macam video ya yang masukin di video rekomendasi setelah itu teman-teman klik simpan nah ini otomatis sudah tersimpan di dalam video yang yang ini oke kita langsung cari ke ke YouTube ya teman-teman ke teman-teman ke teman-teman klik teman-teman teman-teman klik yang tanda i di dalam punderan ini nah klik naik otomatis video rekomendasinya ini udah ada disini teman-teman yang lima lima tadi udah ada nah kita tadi ke 40 detik ya kita cepetin aja 40 detik 10 nah makanya akan muncul dengan secara sendirinya teman-teman teman-teman lihat di pojok kanan atas muncul dengan cara sendiri nah ini dia teman-teman ya muncul dengan cara sendirinya gampang banget kan teman-teman simple dan gampang banget sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat kalau misalnya ada ada kurang ada kesalahan ada salah kata teman-teman maklumin dan maafkan aja semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba atau dipraktikan biar bisa buat teman-teman selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh weiter so Terima kasih.